Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Dapur Cimel Di video kali ini, saya ingin memberikan resep membuat puding cup untuk ide jualan Saya mau buat puding cup mangga bola-bola leci Mau tau cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Pertama, kita buat dulu bola-bola jelinya Saya masukkan 1 bungkus nutrijel rasa leci Ini yang ukuran 15 gram Tambahkan dengan 100 gram gula pasir Dan 800 ml susu cair UHT Kemudian aduk dulu semua bahan sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Lanjut ya, kemudian saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Tetap diaduk ya, supaya nutrijelnya tidak menggumpal dan tidak gosong Nah, kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Kalau uap panasnya sudah berkurang, kemudian saya siapkan catakan bola-bola seperti ini Kemudian saya masukkan nutrijel lecinya ke dalam bola-bola sampai penuh ya Lakukan sampai selesai Lanjut, kemudian ditutup dan ditekan seperti ini Kemudian ini akan saya diamkan dulu di dalam kulkas sampai mengeras Nah, setelah beberapa jam, ini puding bola-bola jelinya sudah mengeras ya Bisa langsung kita keluarkan dari dalam catakan Langsung aja ya, ini mau saya keluarkan dulu bola-bola jelinya Dan saya tempatkan di wadah seperti ini Lakukan sampai selesai ya Nah, ini hasilnya ya Dan ini mau saya sisihkan terlebih dahulu Langkah yang kedua, saya mau buat puding mangganya Saya masukkan 1 bungkus nutrijel susu, ini yang rasa mangga Kemudian saya tambahkan dengan 450 ml air putih Untuk nutrijel susu ini, tidak perlu menggunakan gula lagi ya Karena sudah manis Jangan lupa untuk aduk dulu semua bahan sampai tercampur dengan rata sebelum dimasak Kemudian saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Ini tetap diaduk ya, supaya tidak gosong dan tidak menggumpal Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, bisa dimatikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Lanjut, saya siapkan cup puding yang ukuran 90 ml Kemudian saya masukkan puding mangganya ke cup sampai setengah bagian cup saja Kalau sudah, ini akan saya diamkan dulu sampai pudingnya mengeras Sambil menunggu, kita buat puding beningnya terlebih dahulu ya Untuk bagian atasnya Untuk bahannya, saya pakai 1 bungkus nutrijel leci atau plain yang ukuran 15 gram Kemudian 130 gram gula pasir Dan tambahkan 600 ml air putih Lanjut, ini saya masak menggunakan api sedang sampai mendidih Diaduk-aduk ya, supaya nutrijelnya tidak menggumpal dan tidak gosong Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya Tetap diaduk-aduk terus sampai uap panas dan busa-busanya berkurang Sisihkan terlebih dahulu Lanjut, kalau lapisan puding yang pertama sudah mengeras Kemudian saya masukkan bola-bola jelinya ke dalam cup Untuk bola-bola jelinya, dalam 1 cup bisa diisi 3 atau 4 bola-bola jeli Kalau sudah semua, kemudian saya masukkan puding beningnya ke dalam cup sampai penuh Kemudian saya diamkan lagi ya, sampai pudingnya mengeras Dan ini dia hasilnya Alhamdulillah, setelah beberapa jam didiamkan Pudingnya sudah mengeras dan bisa dinikmati bersama keluarga tercinta Selain untuk pencuci mulut di rumah Puding ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau untuk isian snack box Untuk teksturnya sendiri, puding ini lembut Rasanya juga enak, manisnya pas Rasa mangga dan lecinya juga sudah berasa Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya Agar bunda-bunda mendapatkan update video terbaru dari Dapur Cimel Terima kasih